Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka. Gimana nih kabar teman-teman semua? Mimin harap semoga kalian terus diberikan sehat agar bisa menjalankan aktivitas dengan normal. Balik lagi ke pembahasan film yang kali ini cukup keren menurut Mimin. Karena kita bakalan membahas film yang menceritakan tentang seorang wanita yang dijadikan mesin pembunuh. Film ini berjudul Anna, menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami kekerasan rumah tangga demi bisa lepas dari hidupnya yang sangat kejam. Ia rela melakukan apapun, termasuk menjadikan mesin pembunuh oleh kelompok KGB yang berasal dari Rusia. Bagaimana kelanjutannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sini mulai di daerah Moskow pada tahun 1985 oleh seorang agen wanita dari Amerika yang dihubungi untuk segera menarik dirinya dari misi yang sedang ia jalani. Lalu terlihat beberapa agen rahasia tiba, ditangkap oleh orang-orang misterius yang berada di sana. Salah satu agen ditugaskan untuk pergi ke kedutaan Amerika dengan mengirimi kode 13. Tetapi sayangnya ia gagal melakukan hal itu. Karena saat ia sedang menunggu, sebuah mobil muncul secara mendadak dan tiba-tiba menabraknya. Kemudian, scene berpindah pada seorang agen yang berhasil tertangkap dan diinterogasi. Ia diminta untuk menyampaikan pesan pada rekan-rekannya. Dan pesan itu langsung tersampaikan pada agen rahasia Amerika. Isi pesan tersebut adalah kepala dari agen mereka sendiri. Contak pemimpin intelijen terkejut dan benar-benar menaruh dendam pada pemerintah Rusia mulai saat itu juga. Kemudian, scene melompat pada 5 tahun ke depan. Menampilkan seorang pria yang merupakan agen pencari bakat dari salah satu agensi model ternama di Paris. Saat itu, ia tengah pergi ke sebuah pasar dan menemukan penjual boneka. Karena merasa tertarik, akhirnya ia mendekati wanita itu. Awalnya, ia berpura-pura ingin membeli boneka yang wanita tersebut jual. Tetapi, tiba-tiba ia memperkenalkan dirinya sebagai agen model. Dan menawari wanita tersebut sebagai model yang akan bersinar dengan cepat. Dengan kemampuannya yang bisa beberapa bahasa, tentu agen mana yang tak tertarik. Kemudian, sang agen meminta wanita itu untuk melepas shell-nya yang ia pakai. Saat rambut terurai, agen itu benar-benar takjub. Kemudian, mereka berkenalan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Anna. Dan keesokan harinya, ia langsung diterbangkan menuju Paris. Sesampainya di Paris, Anna langsung diperkenalkan dengan manajer yang akan menangani dirinya, yaitu Dorote. Anna pun langsung diperkenalkan pada beberapa bos besar. Lalu, ia diperlihatkan apartemen miliknya yang akan menjadi tempat tinggalnya. Terlihat, beberapa agen lain juga tinggal di apartemen yang sama dengan Anna. Hanya butuh sehari bagi Anna untuk mempelajari bagaimana menjadi model yang handal. Keesokan harinya, ia langsung mengikuti sesi pemotretan. Dan namanya dengan sangat cepat melejit, Anna terus-menerus mendapat pekerjaan untuk menjadi model dari beberapa produk ternama. Nama dan fotonya terpajang di seluruh penjuru panis. Hingga akhirnya, ia sering diundang ke acara-acara dan pesta-pesta besar. Ia bersabarkannya yang bernama Maude diperkenalkan oleh agennya pada seorang pengusaha asal Rusia. Sama dengan Anna. Pria itu bernama Oleg. Mereka dipersilakan untuk berbincang berdua dan mulai membicarakan tentang negara mereka yang kebetulan sama. Hari demi hari, terasa hubungan antara Anna dengan Oleg semakin intim. Hingga mereka benar-benar saling mengenal satu sama lain. Saat sedang berbincang di apartemen milik Oleg, Anna memberi beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah pekerjaan yang Oleg sedang kerjakan. Oleg menjawab jika ia bekerja dalam bidang impor dan ekspor. Terkadang, ia juga memberi bantuan pada beberapa pihak yang mengirimkan senjata untuk negara-negara yang bermasalah. Ia menjabarkan negara Somalia, Bosnia, Afganistan, dan lain-lain. Setelah merasa jawaban yang Oleg katakan cukup, Anna meminta izin untuk ke kamar mandi. Ia berkaca mengeluarkan sebuah mic, lalu saat ia selesai dari kamar mandi, Anna tiba-tiba mengeluarkan senjata dan menembak Oleg hingga ia tewas. Lalu sin pun berbalik pada tiga tahun sebelum kejadian terjadi. Dimana saat itu Anna masih mengalami kekerasan rumah tangga. Ia diperlakukan bak pelacur oleh suaminya sendiri. Anna dikekang, bahkan ia tak diperbolehkan untuk daftar menjadi angkatan laut karena ia sering mengkonsumsi narkoba. Anna sering dipukul, dimarahi, dan dicacimaki yang membuat dirinya semakin muak dengan kehidupan yang sedang ia jalani. Suatu malam, saat ia sedang berjalan kaki keluar, ia tiba-tiba dihampiri oleh suaminya yang tengah membawa sebuah mobil segaligus wanita baru. Suaminya mengajak Anna untuk masuk ke dalam mobil karena ia ingin membuktikan jika hidup dengannya akan menjadi sukses. Akhirnya, Anna masuk ke dalam mobil. Di sana ia digoda oleh rekan-rekan dari suaminya. Dan ternyata suaminya melakukan perampokan. Ia berhenti di suatu ATM dengan membawa seorang pria tua untuk memberitahu kode PIN yang ia miliki. Tetapi, saat mereka menjalankan aksi tersebut, polisi kebetulan saat itu sedang berpatroli. Mereka berhenti dan mencoba menegur para perampok itu. Namun, rekan dari suami Anna justru melakukan penembakan yang berujung pengejaran oleh para polisi. Karena beberapa rekan suami Anna telah tewas, kini tinggal tersisa mereka bertiga. Di tengah aksi kejar-kejaran, rekan suami Anna mencoba untuk menembaki mobil polisi. Alhasil, mereka berhasil menggulingkan satu mobil polisi. Tetapi, mereka tak menyadari. Di arah yang berlawanan, sebuah kendaraan melaju dengan cepat dan menabrak mobil yang suami Anna kendarai. Mereka mengalami kecelakaan dan Anna bersama suaminya masih dinyatakan selamat. Mereka memutuskan untuk pulang. Suami Anna menyiapkan barang-barang untuk mengajak Anna kabur. Saat suaminya sedang menyiapkan barang, Anna tak menyadari. Jika seorang pria misterius tengah duduk terpojok di rumahnya. Pria itu mendiktekkan seluruh informasi milik Anna. Termasuk ia yang merupakan anak dari jenderal. Sangat menyukai catur. Memiliki keahlian yang di atas rata-rata orang biasa. Dan sangat cocok untuk menjadi mesin pembunuh. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai Alex dan menawari Anna untuk menjadi agennya. Pada awalnya Anna menolak. Ia mengatakan terakhir kali ia percaya pada seorang pria justru berakhir seperti ini. Namun Alex meyakinkan Anna sebisa mungkin. Saat suaminya telah selesai menyiapkan barang dan mengajak Anna untuk pergi, Alex tiba-tiba menembak suaminya hingga tewas. Karena masih tak yakin dengan tawaran yang Alex berikan, Anna tiba-tiba menyayat urat nadinya. Dengan harapan ia akan tewas. Tetapi dengan tenangnya Alex memperhatikan Anna yang perlahan kehilangan darah. Kemudian, scene melompat kembali pada 3 tahun kemudian. Dimana setelah Anna membunuh Oleg, ia ditahan oleh agen Amerika. Ia diberi beberapa pertanyaan tentang hubungannya dengan Oleg. Anna menjawab, jika Oleg hanyalah seorang pria yang ingin mencobanya. Anna pun diberi rekaman CCTV yang memperlihatkan kebersamaannya dengan Oleg yang memasuki sebuah hotel. Lalu Anna kembali menjelaskan. Saat itu, ia sedang menunggu di lobby. Namun, setelah beberapa lama menunggu, Oleg tak kunjung datang. Dan ia memutuskan untuk pergi dari hotel tersebut. Setelah mendapat penjelasan dari Anna, Kapten Tim yang bernama Miller berterima kasih dan meminta pada Anna untuk terus berkomunikasi dengannya. Kembali ke masa dimana akhirnya Anna mau menerima tawaran dari Alex. Ia dibawa menghadap ke seorang wanita yang bernama Olga. Ia merupakan orang yang akan memperkerjakan seorang agen. Pada awalnya, Olga menolak dan tak mau memberi kontrak kerja pada Anna. Karena ia melihat Anna tak cocok untuk dijadikan sebagai mesin pembunuh. Tetapi, setelah Anna memperlihatkan kemampuannya tentang hal-hal yang dimiliki KGB, Olga langsung terkagum dan ia memutuskan untuk memperkerjakan Anna. Misi pertama Anna adalah membunuh seorang pria yang tengah berada di sebuah restoran. Ia diberi waktu selama 5 menit dan jika lebih dari itu, maka Olga akan meninggalkannya. Anna pun masuk ke dalam restoran mencari pria yang harus ia bunuh. Dan setelah ia menemukannya, Anna mengeluarkan pistol lalu mencoba untuk menembaknya. Tetapi, pistol yang Anna gunakan justru tak memiliki peluru yang menimbulkan kemarahan pada setiap pegawai dari pria tersebut. Akhirnya dengan terpaksa, Anna harus melawan puluhan pria berbadan besar. Ia membunuh mereka satu persatu, memperlihatkan skill dan insting membunuhnya. Sementara di luar, Olga memutuskan untuk meninggalkan Anna karena waktu telah menunjukkan 5 menit lebih. Di dalam restoran, Anna berhasil membunuh semua pengawal dari pria yang tengah ia buruk. Lalu dengan perlahan, ia mencari pria itu. Dan tiba-tiba, pria yang Anna cari justru mencoba untuk membunuh Anna. Beruntung, ia berhasil melawan dan membunuhnya. Kemudian, Anna bergegas, memakai kembali mantelnya dan berusaha untuk kabur dikala polisi langsung mengerhubungi restoran tersebut. Karena ditinggalkan oleh Olga, Anna pun berjalan kaki menuju kantor KGB dan ia langsung memberikan apa yang Olga cari dari pria tersebut, tepat di hadapannya. Akhirnya, Olga percaya jika Anna adalah seorang mesin pembunuh meskipun ia harus menghabiskan waktu 5 jam dari misinya. Kesokan harinya, ia diberi fasilitas termasuk apartemen untuk dirinya tinggal. Mari kita lihat bagaimana Anna sebelum dirinya dihampiri oleh agen model dari Paris. Dimana, ternyata saat itu Anna telah menjadi agen pembunuh dari KGB. Mereka merencanakan untuk menjebak agen model dari Paris tersebut untuk mendekati Anna. Mereka menuntun agen tersebut hingga akhirnya menemui Anna dan membawanya ke Paris. Meskipun Anna telah meninggalkan Rusia, ia tetap terus diawasi. Ia ditelepon oleh Olga untuk diingatkan jika ia tengah menjalani misi, termasuk membunuh Oleg. Betapa visionernya seorang Olga hanya untuk membunuh seorang pria yang menjadi musuh mereka. Olga menyiapkan mesin pembunuh selama bertahun-tahun untuk mengincar satu orang saja. Kalian bisa lihat bagaimana Anna benar-benar bermain dengan sangat apik. Bahkan ia memiliki satu orang pengganti untuk mengecoh para intelijen negara lain yang mencoba untuk mengikuti pergerakan dirinya. Kemudian setelah Anna menjalankan misi itu, ia kembali ke Moskow. Ia dipertemukan oleh pemimpin dari KGB yang bernama Vasily. Vasily diberi data informasi pribadi milik Anna. Tetapi ia tak terkesan sama sekali. Vasily justru khawatir jika Anna akan dengan mudahnya mengkhianati mereka. Namun Olga meyakinkan Vasily bahwa Anna adalah agen yang benar-benar terlatih. Lalu Anna memperkenalkan dirinya. Ia mengatakan jika dirinya telah membunuh 27 agen dalam setiap misinya. Dan meminta waktu pembebasan setelah ia mengabdi selama 5 tahun. Namun permintaan Anna justru membuat Vasily marah. Ia mengeluarkan pistolnya dan mengatakan tak ada yang bisa keluar dari KGB kecuali ia tewas. Hal itu benar-benar membuat Anna tertekan. Ia terus menghubungi Alex dan meminta Alex untuk berada pada pihaknya. Jika Anna benar-benar berusaha untuk berhianat dari KGB. Karena Anna tak ingin terus-menerus menjadi mesin pembunuh, ia ingin bebas. Alex hanya menjawab ia akan mencoba semaksimal mungkin. Kemudian, scene berpindah pada suatu hari ketika Anna harus melakukan dua pekerjaan. Yaitu menjadi model dan menjadi pembunuh. Karena ia harus melakukan pekerjaan keduanya pada pukul 6. Saat itu, Anna memberontak dengan menghajar sang fotografer. Karena fotografer itu malah asik bertelepon saat ia berusaha menahan posenya agar tetap terlihat bagus. Setelah Anna menghajar fotografer tersebut, ia keluar masuk ke dalam mobil yang didalamnya telah terdapat Alex. Lalu Anna diberi beberapa informasi tentang pria yang harus ia bunuh, yang merupakan diplomat Jerman untuk Polandia. Akhirnya Anna mengganti pakaiannya, termasuk gaya penampilannya. Lalu Anna melakukan pekerjaannya dengan baik. Seperti biasa, ia selalu meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Dan setelah 12 menit berlalu, ia kembali ke markas KGB dengan membawa koper yang Olga inginkan. Tetapi, Anna melewatkan sesuatu, yaitu jari telunjuk yang Olga butuhkan untuk membuka koper tersebut. Dengan terpaksa, Anna kembali ke tempat di mana diplomat Jerman berada dan membawa jari telunjuk miliknya. Lalu, ia kembali ke markas KGB dan memberikannya pada Olga. Karena merasa lelah, Anna meminta pada Olga untuk berlibur sejenak. Olga pun memberi Anna waktu selama satu minggu untuk dirinya berlibur dan merilekskan diri. Anna memutuskan untuk berlibur di pulau Hawaii. Ia pergi ke sana bersama kekasih wanitanya. Setelah seminggu berlibur berlalu, Anna harus kembali menjalankan dua pekerjaannya. Yaitu menjadi model dan menjadi pembunuh. Ia terus melakukan hal itu selama beberapa tahun lebih. Karena terkesan dengan pekerjaan yang selalu Anna selesaikan dengan baik, ia diundang oleh Vasily untuk menghadapnya. Anna bermain catur dengan Vasily, dan Vasily memuji pekerjaan Anna. Ia mengatakan jika dana pensiun akan ia cairkan pada keturunan Anna atau kerabatnya. Ketika mereka tengah berfokus pada permainan catur, tak disangka Anna justru berhasil mematikan pergerakan Vasily. Sekaligus mematikan hidupnya. Ya, Anna menembak Vasily tepat ke arah kepalanya. Mengapa Anna bisa tiba-tiba berhianat? Mari kita lihat balik pada enam bulan sebelum kejadian tersebut terjadi. Masih ingat gak kalian ketika Anna harus menjalankan misi membunuh diplomat Jerman? Ya, saat itu ternyata ia gagal melakukannya. Anna berhasil tertangkap oleh Intelijen Amerika, dan ia diinterogasi oleh Kapten Miller. Kapten Miller tak ingin menahan Anna. Ia justru terkesan dengan apa yang Anna lakukan untuk menjalankan misi. Akhirnya Miller menawarkan Anna sebuah pertukaran, di mana isi pertukaran tersebut adalah Miller tak akan menahan Anna. Tetapi Anna harus menjadi agen mereka dalam mematamatai KGB, bahkan membunuh Vasily. Awalnya Anna menolak bahkan lebih memilih untuk dibunuh. Tetapi karena ia ingin terbebas dari KGB. Akhirnya Anna setuju. Nah, jadi saat misi tersebut Anna tak membunuh diplomat Jerman itu. Ia hanya mengambil koper miliknya, serta hanya mengambil jari telunjuk diplomat Jerman tersebut. Dan saat Anna memutuskan liburan di Hawaii, saat itu Kapten Miller mengikutinya dan mengawasinya. Ia tak petulir dengan para mata-mata yang KGB kirimkan untuk memantau Anna. Kapten Miller hanya ingin melindungi agennya. Saat itulah hubungan Anna dengan Kapten Miller semakin intim, layaknya hubungan Anna bersama Alex. Setelah Anna dan Kapten Miller selesai berhubungan, Miller memiliki misi yang harus Anna selesaikan. Ia menjelaskan terlebih dahulu jika selama 5 tahun lebih, 9 agen Amerika yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata di Moskow selalu tewas. Maka dari itu, kini Kapten Miller membutuhkan orang asli Moskow yang bisa menyusup masuk ke dalam KGB dan membunuh Vesely. Hanya itu, misi yang Kapten Miller berikan pada Anna, yaitu membunuh Vesely. Tanpa menunggu banyak lama, keesokan harinya tepat sekali Anna diberi perintah untuk menghadap Vesely. Seperti yang kalian tahu, mereka berdua bermain catur dan ternyata diawasi oleh Alex. Sebenarnya, Alex telah curiga dengan gerak-gerik dari Anna. Tetapi, ia gagal menghalau pergerakan Anna yang sangat cepat dalam membunuh Vesely. Bahkan, Alex saja harus ditekuk lutut oleh Anna dan ia dibius sejenak sembari Anna berusaha untuk melarikan diri. Ia mengambil rompi milik Alexan berusaha kabur dari markas KGB yang anggotanya berjumlah sangat banyak. Sementara itu di luar, Kapten Miller bersama sang sopir telah ditegur oleh keamanan KGB untuk segera mundur dari area mereka. Namun, Miller mengatakan jika rekannya akan keluar sebentar lagi melalui pintu. Saat Anna sedang berusaha melarikan diri, Alex rupanya telah berhasil siuman. Ia langsung mencoba untuk meraih tombol darurat. Dan saat tombol darurat tertekan, semua pintu keluar otomatis tertutup. Semua anggota mulai mencari siapa yang terlihat mencurigakan. Sementara, asisten Vesely telah menemukan bosnya tewas. Akhirnya karena terlihat mencurigakan, Anna langsung dikejar oleh seluruh anggota KGB. Dengan terpaksa, Anna harus melawan hampir seluruh kekuatan KGB hanya seorang diri. Ia menghajar membunuh menembak seluruh anggota KGB yang ia lihat. Hanya demi mencoba melarikan diri. Karena alarm darurat itu, Miller harus meninggalkan Anna yang saat itu tengah berusaha mengejar waktu. Akhirnya Miller kembali ke New York. Sesampainya di kantor, Miller mendapat selamat dari beberapa rekannya sebagai agen tersukses. Karena telah berhasil membunuh Vesely. Terheran dengan hal tersebut, Miller hanya bisa berterima kasih. Lalu, saat rekan-rekannya telah keluar dari ruangannya, ia mendapat pesan dari Anna untuk bertemu pada hari Senin tanggal 14 pukul 2 siang di Paris, Park Montsiau. Dan di tanggal yang telah Anna sebutkan, Miller pergi ke Paris dengan backup-an yang cukup kuat. Beberapa rekannya serta beberapa pasukan telah disiapkan khusus berjaga-jaga jika Miller mengalami hal yang buruk. Ia pun pergi ke tempat di mana dirinya akan bertemu Anna. Tetapi, sesampainya di sana, ternyata Alex pun berada di tempat yang sama. Dan melakukan hal yang sama, yaitu mendapat backup-an yang cukup kuat dari rekan-rekannya. Mereka berdua sama-sama menyadari keberadaan mereka masing-masing. Dan meminta rekan-rekan mereka untuk bersiap-siap. Lalu, tiba saatnya, Anna datang menghampiri mereka berdua. Anna mencium Alex, begitu pun sebaliknya ia mencium Miller. Kemudian, Anna meminta mereka berdua untuk berada dalam satu meja. Dan di sana, Anna mengeluarkan dua buah benda yang masing-masing penting bagi masing-masing negara. Pertama, Anna mengeluarkan data penting milik agen intelijen Amerika yang ia curi di koper milik Miller saat mereka tengah berduaan di sebuah hotel. Miller terkejut dengan apa yang Anna lakukan saat itu. Kemudian, Anna pun mengeluarkan apa yang KGB butuhkan. Ia mencuri data-data milik KGB saat dirinya masih bertugas. Lalu, Anna memberikannya pada Alex. Setelah mereka berdua mendapatkan apa yang mereka incar, Anna meminta balik Miller dan Alex untuk kembali hidup normal. Tanpa harus adanya korban baru, ia mengatakan jika dirinya akan menghilang selamanya dalam pandangan mereka berdua. Dengan penuh tatapan tajam, Alex mengatakan jika anggotanya akan terus mencari keberadaan Anna. Namun, Anna tak peduli dengan hal itu. Setelah ia menjelaskan dan memberi semua yang ia punya, Anna pun pergi. Saat Anna tengah pergi, Olga yang saat itu membantu Alex dalam pemantauan tiba-tiba keluar dari tempat persembunyian. Ia menghampiri Anna dan menembaknya. Alhasil, Anna tewas seketika di taman itu. Sementara Alex dan Miller langsung dengan cepat mengeluarkan pasukan mereka masing-masing. Saat itu, pasukan Alex terlebih dahulu muncul dan langsung mengepung Miller. Tetapi, beruntung. Pasukan Miller datang di waktu yang tepat. Mereka langsung mengerhubungi Miller untuk melindunginya dan langsung membawa pergi secara perlahan. Kemudian, scene berpindah pada tiga bulan sebelum pertemuan itu. Dimana saat Anna telah berhasil kembali dari liburannya, Ia bertemu dengan Olga yang ternyata telah mengetahui pertemuan antara Anna dengan Intelijen Amerika. Ia lalu bertanya apa yang Intelijen Amerika inginkan. Anna menjelaskan jika mereka hanya menginginkan Vesely tewas. Olga tak memarahi Anna ataupun bahkan membunuhnya langsung. Ia hanya meminta Anna untuk memberi kabar apapun yang Intelijen Amerika inginkan. Dan ia akan membantu Anna bebas. Jadi, saat Anna telah berhasil kabur dari markas KGB, Ia memasuki mobil milik Olga dan dibantu kabur olehnya. Kembali ke Paris. Setelah berhasil selamat, Miller langsung meminta rekaman CCTV dari pantauan keberadaan Anna. Yang saat itu, ternyata Anna tak benar-benar tewas. Setelah tak ada yang menyadari keberadaannya, seseorang menggantikan posisi Anna. Dan wajah dari orang itu ditutup-tutupi oleh kain putih. Sehingga Miller tak bisa melihat secara jelas. Akhirnya, Anna yang asli berhasil kabur melalui gorong-gorong. Ia rela mencukur rambutnya hingga pelontos dan menutupinya menggunakan topi. Lalu, ia kabur dan menghilang. Kemudian, scene terakhir di film ini menampilkan Olga yang mendapatkan pesan terakhir dari Anna. Dimana, ternyata saat percakapan mereka berdua, ketika membicarakan Vasely, dimana saat itu Olga menyuruh Anna untuk membunuh Vasely. Menggunakan senjata yang telah pihak Amerika sembunyikan untuk Anna gunakan dalam membunuh Vasely. Ternyata percakapan itu telah Anna rekam. Dan ia akan mengirimkannya pada KGB. Anna pun berharap Olga akan bangga padanya. Dengan penuh senyum bangga di tengah penantian kematiannya, Olga mematikan video tersebut. Terima kasih telah menonton!